Eh netizen, sekesel-keselnya lu sama polwan viral itu, polwan duta sopan itu, nih buat laki-laki, kami sebagian perempuan, pasti ngakuin kan betapa cantiknya dia, gue aja ngakuin dia tuh cantik banget ya, kayak orang Korea mukanya cakep, ya udah jangan marah-marah, ya lagian ya polwan itu ya, dia itu lagi inspeksi gitu, dia tuh berhak mencurigai orang yang, apa namanya, apa ya, orang yang meresahkan, orang yang kira-kira tindak tanduknya itu mencurigakan gitu, jadi polisi wajib curiga, apalagi pasangan lu nih yang udah, tindak tanduknya udah mencurigakan, lu udah harus cek handphonenya tuh, udah pasti tuh, ada someone lain tuh, di dalam handphonenya tuh, jadi kemana-mana nih, mohon maaf, eh, eh, jadi lu pasti ya setuju sama gue ngakuin bahwa si polwan duta sopan ini cantik banget ya kan, sampai-sampai, eh, pas mereka lagi ada operasi di jalanan, terus ada nih dia nanya, eh, pacaran kayaknya nih cowok-cewek, ditanya, eh, pacaran ya, katanya si putri gitu, brigadir putri, terus cowoknya bilang, eh, enggak kok bu, ini cuma temen, ha, gara-gara polwan cantik itu, pacarnya cuma dibilang temen, eh, kan, udah, lu jangan pada haters gitu, komen-komen jahat gitu, enggak usah, udah, lu lihat aja, cantik bukannya, ya, udah, deh, polisi, eh, lagi ngamanin nih, kondisi, ya, biar segala sesatunya aman, ngerti loh, kalau lu punya masalah sama pasangan lu, lu panggil juga aja polisi, biar aman, ngerti loh, tuh, biasa aja, kalau emang nggak, orang kalau marah tuh malah bahaya, itu yang bikin kita curiga, kita itu bertanya, polisi tuh wajib curiga. Saya akan coba tanggapi, ya, pagi-pagi, lihat polisi, ya, eh, nih, polisi, apa polisi, sebelum masuk polisi, ada nggak sih pendidikannya sedikit, dikasih arahan sama atasannya, ya, ini yang membuat negara ini rusak, moral ahlak rusak, ya, si perempuan ini loh, minta orang sopan, ya, kamu datang, orang duduk, lagi makan, kamu bicara, ya, nah, orang tua kamu mendidik kamu nggak, ya, itu orang tua kamu pernah nggak, kamu dididikin, coba sekarang, kalau orang tua kamu lagi makan, terus kamu ajak mencocor di situ, bicara, apa kamu merasa diri kamu sopan? dan terus orang tua kamu akan bilang, oh, anak saya sopan banget, saya lagi makan, duduk, dia bicara sambil berdiri, ya, itu tidak kesopanan orang tua kamu mengajarkan kamu tentang sopan santun, ya, kita sebagai rakyat, berharap banget, ya, sama Bapak Lestio Sigit ini, ya, kasihlah tontonan yang baik tentang anak buah kamu itu loh, ya, polisi selalu aja ada masalah, ya, kenapa kalian selalu ada masalah? ya, sudah tidak mampu bekerja, kepengen gaji tinggi, ya, minta dihormati, dia sendiri kurang ajar, ya, alangkah tidak sopannya seorang polisi, datang orang lagi makan, bicara, mencocor, ya, tapi minta dihormati, ya, sebenarnya orang jadi polisi saat masuk polisi ada nggak pendidikannya dari atasannya? ya, dididik nggak sih? kalau kita lihat dari gaya-gaya polisi ini memang dari orang tuanya tidak pernah dididik secara sopan santun, ya, dengan adab istiadab, ya, kata perempuan, kamu sopan nggak? kamu lagi makan, kami lagi bicara, justru otak kamu yang nggak sopan, karena kamu berdiri, orang lagi makan, lagi duduk kalau saya jadi dia, saya tampolin pakai makanan itu ke muka kamu, ya, kami loh yang gaji kamu, ya, minta disopanin, kamu kurang ajar, ya, itu orang tua kamu tidak pernah mendidik kamu tentang sopan santun, ya, mana mungkin orang lagi makan, duduk, tiba-tiba kamu berdiri sambil mencocor disitu nah, nih, apa sudah tidak ada pendidikan untuk polisi, ya, cobalah, Bapak Lestiosi gitu yang terhormat, ya, kok bisa polisi, ini mau jadi polisi, jadi apa sih, ya, nah, kalau mau jadi preman nggak usah disitulah, coba dipilih sedikit orang jadi polisi, ya, lihat status sosialnya, ya, lihat bagaimana gaya hidupnya, itu baru kalian jadikan polisi, jangan ambil polisi dari gorong-gorong, ya, karena kesopan santunanya tidak ada, ya, mau pilih polisi, jangan ambil bekas bajingan, ya, kalau kita mengambil polisi, ya, mantan bajingan, ya, gini jadinya orang lagi makan, dia berdiri, ya, kalau kamu punya sopan santun, ya, kamu harusnya duduk dong, ya, karena orang lagi makan, ya, kamu yang lebih tidak punya sopan santun, karena orang tua kamu tidak mendidik kamu, ke situ, ya, kalau keburuk pendidikan orang tua kamu, ya, orang lagi makan, ya, udah berdiri, nyocor lagi, ya, coba sekarang kalau orang tua kamu lagi makan, kamu berdiri sambil ini bicara, orang tua kamu bilang apa? ini kesombongan para polisi, ya, karena jabatannya, ya, apa hal yang gaji kamu, itu kami, loh, rayap, ya, jadi kamu tahu diri, kamu, ini kalau kita gaji-gaji polisi kayak begini, kan gaji buta, seperti ini, makan gaji buta, ya, kami berharap, ya, atasan-atasan para polisi ini, ya, pertontanlah suatu kebaikan, apa, sedikit, ya, jangan apa ya, masa si anak buahnya kurang ajar, seperti ini, ya, apa saat masuk polisi, nggak ada pendidikannya, ya, dari mesnya, ya, tentu ada dong, bukannya setiap perjurit ada sumpah perjuritnya, kenapa tidak dipakai? orang lagi makan, nanya, sambil melotot yang lakinya, saking haram jadanya kamu, ya, nggak ada sepan santun polisi, misalnya, bagaimana dia bisa, ya, aduh, kok kurang ajar banget, jadi manusia, bagaimana kamu akan mengayomi rakyat, kalau kamu sendiri bajingan, gitu loh, ya, cobalah Bapak Lestia Sigit, ya, di ini sedikit, Bapak Lestia Sigit, sepertinya nggak ada suara, membiarkan anak buahnya, seperti itu, kami butuh polisi, kami tidak butuh bajingan, kami, ya, kami menggaji, polisi, bukan menggaji orang yang jadi bajingan, ya, nah, kalau terapan hukum, apa ininya, polisi seperti ini, ya, rusak negara ini, ya, coba kalian berkacamata pada polisi-polisi di luar negeri sana, bagaimana sih, mereka menghadapi rakyatnya, ya, tidak sebajingan kalian, apadahal negara kita terkenal banget, dengan sopan santun, ya, kamu nya yang kurang ajar, orang lagi makan, kamu datang berdiri, sambil bicara, ya, makanya saya bilang, orang tua kamu tidak mendidik kamu ke situ, ya, nggak mungkin dong, kamu menerima pendidikan dari, pas kamu masuk polisi, tentu otak kamu tidak akan nyaring ke situ, ya, nyanyi nih, bajingan amat sih, tolonglah Bapak, setia sikit ya, jangan terlalu, apa ya, anak buah kamu itu bajingan seperti itu, orang lagi makan, lagi apa, bicara, mencocor, nanya-nanya, orang lagi makan, mengapain, itu juga bisa bilang, kamu sopan nggak sih, kamu bicara, nil makan, justru otak kamu yang nggak sopan, ya, karena kamu datang pada tempat orang makan, kamu berdiri sambil mencocor, toliur, kamu itu tumpah ke makanan orang, ya, tepuk aja di mukanya itu, ya, tapi polisi-polisi ini bangga ya, atasan-atasannya itu loh, ya, melihat anak buahnya seperti ini, nah, kalau kalian sudah aparat, merasa diri kalian tidak apa, tidak patuh pada undang-undang yang ada, ya, kenapa ada aparat, merasa dirinya seperti bajingan, seperti itu, ya, kan kita rugi juga, menggaji kalian, ya, untuk apa ada polisi, coba kita lihat polisi luar negeri, ada nggak orang seperti kalian, ya, harusnya kalian malu loh, katanya negara kita ini Indonesia, dah, tertip dengan sopan santunnya, tapi faktanya, kita lihat para polisi ini seperti ini lah, ya, kita bicara sama rakyat juga harus pakai sopan santun, mau bicara juga kamu harus duduk, karena dia lagi duduk, lagi makan, apalagi itu malam, ya, apa setelah kamu datang, dia sembunyiin makanannya gitu, terus menghormat-hormati kamu gitu, jangan gaji kamu tuh kami rakyat, ya, kamu jangan lupa itu, ya, kok ada manusia seperti ini, ya, eh, rusak banget, sangat rusak, bagaimana orang akan menghormati kalian, para polisi, kalau kelakuan kalian seperti ini, kita geram rakyat melihatnya, ya, kami menggaji kalian loh, lewat uang pajak, ya, kenapa kalian kurang ajar, seperti itu, ya, kalau kalian tidak jadi polisi, apa kalian bisa dapat gaji, siapa yang menggaji kalian, lu gak nyadar banget sih, ya, dia yang datang kurang ajar, berdiri sambil bicara, oh, mengatakan orang yang ini, ya, mengatakan rakyat yang kurang ajar, karena bicara sambil makan, lo koplak kamu, atau tak kamu, ya, apa dua orang tua kamu, tidak pernah mendidik kamu, saat kamu masuk ke polisian, apa tidak ada pendidikan,